Intro Setelah sebelumnya, Waka Polda DIY melakukan sapa aruh kepada para personel Polda DIY yang saat ini sedang melakukan isolasi mandiri, hari ini kembali Waka Polda DIY membagikan tali kasih yang digelar secara virtual bagi personel yang sedang terpapar COVID-19. Kegiatan ini digelar sebagai wujud kepedulian Polda DIY dalam meringankan beban personel serta sebagai support system. Dengan adanya doa dan support dari institusi, diharapkan dapat memberi tambahan semangat sehingga bisa mempercepat proses pemulihan. Beralih ke informasi selanjutnya, Polda DIY terus berperan aktif dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PPKM darurat khususnya di wilayah Yogyakarta. Penggelaran operasi justisi di titik-titik yang rawan konsentrasi masa serta pemberian edukasi kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan meskipun telah dilakukan vaksinasi. Satprimob Dapolda DIY juga turut berperan aktif dalam proses pemulasaran jenazah pasien COVID-19. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, diharapkan kasus positif COVID-19 dapat dikendalikan. Selanjutnya, kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Rabu 14 Juli 2021. Selama 1x24 jam telah terjadi 6 kejadian, yaitu 1 kasus penipuan, 1 kasus pengerusakan, 2 kasus pencurian, 1 kasus curat, dan 1 kasus penganiayaan. Demikian Polda Jogjanyus selalu gunakan masker, terutama saat beraktifitas di luar rumah, untuk mencegah penularan COVID-19. Saya Divanya Arvio Rakoto, terima kasih dan salam tri prata. Terima kasih telah menonton!